Halo semuanya, selamat datang kembali di video aku Di video kali ini, aku akan house tour rumah yang aku bangun di The Simpere Plain Nah, untuk bangunan kali ini, aku bangunnya itu family house Tapi gaya bangunannya itu kayak gaya minimalis gitu Untuk bangunannya, aku kasih warna abu-abu Tapi tonnya lebih gelap Terus, di rumah ini itu tinggal satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan tiga orang anaknya Pertama, dari depan itu bisa dilihat banyak tanaman-tanaman Dan juga ada pagar Di luar pagarnya juga ada tanaman gitu Dan di dindingnya juga ada tanaman Nah, di sini ada kolam ikan Dan di seberangnya ada mini garden Ini anak perempuannya lagi miram tanaman Ini ceritanya hari minggu pagi gitu Sekarang kita beralih ke pintu masuknya Nah, ini dia ruangan utamanya Jadi, pertama kali masuk kita bakal ketemu sama ruang tamu Di mana ruang tamunya itu cuma ada dua sofa Terus ada vas bunga dan pajangan dinding Dan di dinding sana juga ada kayak gantungan payung, tas, dan jaket-jaket gitu Nah, di sini juga ada kamar mandi Tapi bukan kamar mandi sih Soalnya cuma bisa buang air besar, buang air kecil Cuci tangan, dan bercermin Jadi buat tamu gitu Nah, khusus living roomnya ini Atapnya itu dibuat tinggi Dan di setiap dindingnya aku kasih lampu-lampu warna hitam Sekarang kita ke belakang ya Di belakang ini kita ketemu family room Nah, di sana ada sofa yang panjang Ada pajangan juga di dinding Ada kipas angin Ada TV Dan ada lampu Di sana juga ada telpon Nah, ini adalah ruangan yang paling aku favoritin sih Karena dia itu kayak sebuah ruangan Tapi dikelilingi oleh kaca Dan itu, kalau itu itu tempat tidurnya kucing Terus juga ada air mancurnya Ada meja Di meja itu ada kayak majalah dan tempat minum gitu Nah, kalau ini Itu adalah Dapur Aku mau ngendet-ngendet ya Mohon maaf ya Ini tuh dapurnya Dapurnya juga konsepnya sama Warna hitam juga Aku rencananya pengen taruh dispensernya itu warna hitam Tapi disini gak punya dispenser warna hitam Jadi, aku kasih warna putih aja Dan di meja makannya Di atasnya itu aku taruh juga kayak lampu-lampu kecil gitu Ini ibu dan anak perempuannya Itu yang anak perempuan di depan sama yang disini itu udah kembar ceritanya Ini dia lagi masak Karena kan hari minggu pagi ya Ceritanya Nah, sekarang kita ke Lantai duanya Nah, ini dia lantai duanya Kalau di lantai dua itu Ada sofa Terus ada Meja kerja Untuk bapaknya Dan juga ada meja Tapi di atasnya ada vas bunga Dan disini juga ada lampu Lampu itu kayak bisa nyala Yelah, lampu bisa nyala Dan ini tuh kayak Buku dan pajangan gitu Oh, ini adalah ruang gymnya Ruang gymnya itu kecil aja Karena alat gymnya juga cuma dua Dan ruang gymnya ini kayak Nyambung gitu Salahnya di bawah Jadi kayak bisa ngeliat ke bawah gitu Terus kita ke Kamar utamanya Ini dia Kamar utamanya Temanya Emang masih hitam juga Hitam putih dan Brown Ya gitu Abu-abu juga Disitu ada lampu-lampu Ada Sofa juga Terus ada TV Terus Disini itu kayak Dibatis sama Pintu yang digeser-geser gitu Tapi kaca Itu adalah Ruangan Ganti Baju dan ruangan Makeup Pokoknya Walking closet Bisa gak sih Dan Nyambung sama Kamar mandinya Ini aku Suka banget sih Kamar mandinya Kayak Putih Bersih Rapi Gitu Sekarang Kita ke Lantai Tiga Ini adalah Lantai terakhir Dari rumah ini Nah Di setiap Binding Itu kayak Ada pajangan Gitu Kalau ini Itu pajangan Foto-foto Keluarga Gitu Nah Kalau Di sisi ini Itu kayak Pian-pian penghargaan Pertama kita ke Kamar Anak laki-lakinya Dulu Ini dia Kamar anak laki-lakinya Itu anaknya Lagi main PS Sama Bapaknya Karena anaknya ini Suka banget nge-game Jadi di kamarnya ini Juga ada kayak Komputer Gaming gitu Terus Disini Baru Tempat tidur Dan juga ada Kayak miniatur Pesawat Karena anaknya Suka pesawat Ceritanya Dan disini Sudut kecil ini Itu Ruang ganti bajunya Dan Nyambung sama Komar mandi Kalau anak cokan Simple ya Jadi Tema Ruangannya ini Kegelapan Gitu Catnya abu Lantainya coklat Ya gitu lah Nah Kalau ini Itu adalah Ruangan Cuci Jemur Dan setrikanya Terus Kita ke Kamar yang terakhir Ini adalah Kamar Anak perempuannya Yang kembar tadi Nah ini dia Kamarnya Kamarnya itu Kayak Peach Dan girly Banget Disini ada Meja belajar Dan disitu Ada kayak Handicamp Karena Salah satu Anaknya Itu Youtuber Jadi dia Suka bikin Video gitu Nah Kalau ini Ini adalah Kamar mandinya Karena dia cewek Jadi kamar mandinya Lebih girly Dan lebih Luas Daripada kamar mandi Anak lak-laknya Nah Kalau di sudut ini Itu ada Kayak meja rias Dan dibawahnya Itu kayak Lemari pakaian Dan ini juga ada Lemari gantung Untuk dress-dressnya Nah ini dia Tempat tidurnya Dan di atas juga Ada kayak Gantungan-gantungan Youtube Terus Di kamarnya Juga ada Mini balkon Dan Di kamarnya Anak laki-laki Juga ada Mini balkon Sebenernya Tapi aku lupa Ngeshoot Jadi ini dia Mini balkon Untuk kamar Anak laki-laki Dan kamar Anak perempuan Nah Ini kalau Dilihat dari atas Susunan rumahnya Kayak gini Terus Disini juga ada Kolam renang Tapi cuma kecil Kolamnya Dan ada kayak Bainan-mainan Gitu disana Dan ada Barbecue Tempat barbecue Dan ada Meja Dan kursi Buat duduk-duduk Santai gitu Kalau habis Makan Atau barbequian Nah Jadi kayak gini sih Rumahnya Ini Kalau rumahnya Dilihat dari Sore hari Lebih ke Orange-orange Gitu kan Nah Kalau ini Rumahnya Dilihat dari Malam hari Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Futurnya Terima kasih Terima kasih banyak Sudah menonton Video ini Jangan lupa di like Comment Dan juga subscribe And see you on my next video Bye bye Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati